Vaksinasi yang berlangsung di kantor Lurah Nunukan Utara mendapatkan respons positif dari warga. Dari jumlah awal warga yang ditarget sebanyak 200 orang, namun saat hari H, jumlah pendaftar naik hingga 2 kali lipat. Lurah Nunukan Utara Wahyudin menyampaikan upaya percepatan vaksinasi sesuai dengan perintah Bupati Nunukan, sehingga ia menginisiasi agar vaksinasi dilakukan di kantor Kelurahan. Upaya itu mendapatkan dukungan dari Dinkes Nunukan, Polres Nunukan, dan PT. Inhutani 1 UMH Kunyit Nunukan. Dari target 200 peserta vaksinasi, ternyata lebih dari 500 orang yang terdaftar. Vaksinasi yang dilakukan di Kelurahan menjadi sebuah terobosan agar warga sekitar bisa lebih mudah menjakal vaksinasi. Karena tadi dekat dengan tempat tinggal mereka, mereka langsung berbondong-bondong untuk melaksanakan vaksin ini. Berapa dosis yang disiapkan? Dosis yang disiapkan itu sekitar 500. Jadi tetap saja kami laksanakan, apabila dosisnya kurang, nanti kami akan menghubungkan ke-7 Mas untuk menambah jumlah vaksinasi. Sementara itu, manajer PT. Inhutani 1 UMH Kunyit Nunukan, Yudi Arianto, menambahkan, vaksinasi yang dilakukan merupakan inisiasi Polsek Nunukan kemudian bekerja sama dengan PT. Inhutani dan Kelurahan Nunukan Utara. Antusias masyarakat yang datang untuk divaksin menurutnya hal yang positif, sehingga tidak menutup kemungkinan akan dilakukan vaksinasi kembali agar capaian vaksinasi meningkat sesuai dengan target pemerintah. Kemarin itu hitungan saya sama Pak Babin sama Pak Lurah itu ada 200-300. Ternyata sekarang lebih dari 400. Total berapa Pak yang di informasi terakhir? Informasi terakhir tadi kata Pak Lurah itu hampir sekitar 600. 600 terakhir. Ya mudah-mudahan saja ketersediaan vaksinnya ada kan. Kami juga, sama dengan dari Polsek Nunukan ini kan. Makanya kelihatan banyak teman-teman dari Polsek. Asturullah melaporkan.